Dikabulkannya gugatan uji materi mengenai batas usia calon presiden dan calon wakil presiden menjadi 40 tahun atau pernah berpengalaman sebagai kepala daerah oleh makam konstitusi kembali membuka peluang bagi wali kota Solo Gibran Raka Buming Raka untuk maju dalam kontestasi pemilihan presiden walaupun hal itu memang bukan hanya berlaku bagi putra sulung presiden Joko Widodo tersebut karena itu saat ditemui di balai kota Solo pada 17 Oktober Gibran menyebut selain dirinya ada banyak kepala daerah berusia di bawah 40 tahun lainnya baik di Jawa Tengah maupun dari provinsi lain dia bahkan menyebutkan sejumlah nama seperti Bupati Kendal Diko Mahtado Ganindito Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elistianto Dardak Wali Kota Bukit Tinggi Herman Safar hingga Abang Iparnya Wali Kota Medan Bobi Nasution karena itu Gibran menegaskan yang berpeluang maju di Pilpres bukan hanya dia sehingga tidak perlu terfokus ke dirinya dia pun enggan menanggapi mengenai adanya pinangan dari partai politik lain untuk bertarung di Pilpres 2024 dan memastikan masih tetap di PDI Perjuangan serta akan menyelesaikan pekerjaannya di kota Solo seperti diketahui MK telah mengabulkan sebagian permohonan uji materi undang-undang nomor 7 tahun 2017 tentang pemilu mengenai batas usia calon presiden dan calon wakil presiden diubah menjadi berusia 40 tahun atau pernah berpengalaman sebagai kepala daerah yang merupakan sebagian dari perkara yang diajukan secara perorangan warga negara Indonesia atas nama Almasakib Birru, mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Surakarta dari Solo, Jawa Tengah Deni Kapriani, Kantor Berita Antara, Muartaka